Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Meds Oke, kali ini kita di Dr. Meds Quiz Nah, cung, siapa yang sudah menjawab? Nah, sekarang ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh anda semua Hari Senin pukul 19.00 Tentang jawaban, sebenarnya kapan kah proses penuhan terjadi pada manusia? Nah, ada yang bilang katanya 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun Ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang saat ketemu kamu Itu siapa? Itu Dr. Ali, teman saya Ada juga yang bilang di sini katanya dengan begitu panjang, dengan begitu bijak Katanya ya sesuai tiap orang itu berbeda-beda Oke, nah pasti anda penasaran sebenarnya kapan proses penuhan ini terjadi? Banyak orang yang salah persepsi bahwa penuhan terjadi mungkin pada masa-masa usia 40 tahun Mungkin pada usia 50 tahun dan 60 tahun sehingga dia tidak mulai menjaga pola hidupnya, tidak mulai menjaga badannya Padahal tau ke anda proses penuhan terjadi pada usia 25 tahun Oke, tepul tangan buat yang sudah menjawabnya Nah, sekarang saya akan jelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi proses aging Nah, ini dari bukunya Prof. Mimpi tentang anti-aging Ada tiga tahapan terjadinya sebuah proses penuhan Yang pertama adalah tahapan fase subklinis pada usia 25-35 tahun Yang kedua adalah pada usia transisi 35-45 tahun Yang terakhir adalah pada usia 45 tahun ke atas Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata proses penuhan terjadi pada mulai usia 25 tahun Hal itu wajar, kenapa? Karena pada fase ini orang-orang tidak melihat gejala yang muncul Karena pada fase ini ditandai oleh adanya penurunan hormon Terutama hormon testosteron, hormon estrogen, hormon growth hormone, seperti itu Kemusipulannya adalah penurunan pada hormon sex steroid Dan hal inilah yang kadang-kadang sering terjadi pada wanita-wanita yang sering menggunakan pil KB Yang sering menggunakan kontrasepsi hormon Hal ini sering terjadi Selain itu pula juga sering terjadi juga gangguan hasrat seksual Pada fase-fase usia subklinis Kemudian yang berikutnya adalah pada fase-fase transisi 35-45 tahun Pada saat ini level hormon sudah menurun mencapai 25% Dan masa otot itu 1 kg secara peranlahan mulai menurun Sehingga yang terjadi pada saat fase-fase ini sudah mulai terjadi resistensi insulin Sudah mulai terjadi faktor-faktor resiko seperti penyakit jantung, diabetes, teri tinggi, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah fase penurunan hormon yang terus berlanjut dan signifikan Pada saat usia lebih dari 45 tahun Dan saat itu juga densitas tulang menurun, masa otot menurun Seperti itulah proses penuhan yang terjadi pada manusia Kenapa hal ini harus Anda penting mengetahui? Karena ketika Anda mengetahui kapan terjadi proses penuhan Anda mulai menjaga pola hidup Anda Anda mulai menjaga dayatan tubuh Anda dan mulai menjaga juga tubuh Anda pada saat usia dini Jangan sampai ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa manusia itu aneh Pada saat masa muda dia bekerja keras mencari uang Untuk bekerja, untuk mendapatkan kesenangan Sedangkan pada mulai usia tua dia itu menghabiskan uang Untuk mencari kesehatan Padahal jika Anda bisa mulai menjaga kesehatan mulai sejak dini Itulah yang paling penting dilakukan Salam saya dalam Dr. Matt Squish Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan